selamat menikmati yang telah membawa umatnya keluar dari zaman jahiliah menuju zaman pencerahan dengan agama Islam semoga keselamatannya juga tercura kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman hadirin dan teman-temanku yang saya sayanginya doa adalah inti dari berbagai macam ibadah orang yang mengaku ahli ibadah namun ia enggan untuk memanjatkan doanya kepada Allah maka ibadahnya tidak sempurna bahkan hal itu menunjukkan kesombongan dirinya di hadapan Allah SWT semakin banyak seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah maka Allah SWT akan semakin senang dan cinta kepadanya disamping itu dengan memperbanyak doa bukan hanya akan terpenuhi apa yang diinginkan tetapi juga akan menambah nilai pahala yang sangat besar bapak ibu dan teman-teman yang dicintai Allah Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak yakni, satu, orang yang berpuasa dua, doa pemimpin yang adil tiga, doa orang yang terzolimi diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah SAW yang artinya, tiga orang yang doanya tidak akan ditolak imam yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka dan orang yang teraniaya dalam hadis di atas Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa orang-orang yang berpuasa pemimpin yang adil dan orang yang terzolimi akan terkabul doanya mengapa demikian? sebab pertama orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan akan memiliki kekuatan rohani dan energi yang luar biasa, yakni kekuatan dan energi untuk meredam dan mengontrol hawa nafsunya sehingga berbagai keinginan duniawi dan materi pun dapat dikendalikannya dengan baik jadi, tentu doanya akan cepat terkabul kemudian, bagaimanakah dengan pemimpin yang adil? pemimpin yang adil, orang-orang yang menjalankan amanah Allah SWT dan Rasulnya serta amanah kaum muslimin dan ketiga orang yang dizolimi juga mempunyai doa yang mustajabah oleh sebab itu, teman-temanku yang saya cintai jika kita ingin mempunyai doa yang cepat dikabulkan oleh Allah SWT kita dapat mengikuti anjuran Rasulullah SAW tersebut tetapi, kita tidak perlu menjadi orang yang dizolimi dan ketika kita dizolimi alangkah baiknya, kita mendoakan orang yang menzolimi kita agar cepat disadarkan oleh Allah SWT demikianlah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya amin buah jambu, buah mangga enaknya dirujak saat mudah siapa mau dikabulkan doanya rajin-rajinlah ia berpuasa Wassalamualaikum Wr. Wb